Hai semangat pagi Semanggi University balik lagi di podcast Semanggi University yang kali ini saya Cynthia enggak sendirian karena kali ini ditemani oleh sosok salesman yang sangat luar biasa yang patut untuk dijadikan contoh siapa lagi kalau bukan Bapak Rupi Oke Pak Rupi Minar Aizin Walfaizin sebelumnya Mbak Sintia mohon maaf lahir dan batin kita ketemu lagi di podcast Semanggi University ya betul kali ini sesi yang keberapa nih ya sesi yang ya lihat aja ya di bawah ada judulnya oke oke luar biasa sekali ya biasanya sama Pak Kori ya sekarang sama Mbak Sintia apa karena setelah lebaran ya Oh ya ini edisi baru Oh edisi baru untuk menyambut lebaran lebih mantep nih kayaknya Iya semoga ya kemarupi kali ini kita mau bahas sesuatu yang sesuatunya itu tuh terjadi di antara orang-orang sales ini Oh gitu ya Nah saya tuh suka penasaran nih Pak Rupi kenapa orang-orang sales itu susah banget buat capai target itu susah banget kira-kira itu apa yang harus dibenahi mulai dari mana oke terus apa yang perlu ditingkatkan sama orang-orang sales ini ya silahkan oke ini pertanyaan yang sangat luar biasa kompleks nih ya jadi gimana caranya supaya sales itu bisa capai target gitu ya di tim penjualan di perusahaan oke biasanya sih tim sales itu ya Mbak Sintia itu apa ya di tim sales itu biasanya sangat klasik gitu ya Mbak Sintia sales bukan? oh saya basicnya sebenarnya bukan sales saya? bukan sales ya bukan sales saya pengen tahu nih dari sudut pandang sales juga? nanti bisa di cek ya di cek di sesama tim sales gitu ya kalau Mbak Sintia punya temen atau punya komunitas saya pikir sih kalau komunitas beda temen atau apa ya kenalan nggak ya mungkin tim sales atau salesperson biasanya ketika karena salesperson itu mayoritas kebanyakan itu nongkrong biasanya kebanyakan nongkrong di cafe atau nongkrong di apa namanya tempat-tempat yang cozy lah ya yang enak buat mereka dan biasanya mereka itu ber apa namanya pergrombol atau punya komunitas gitu nah ketika salesperson satu ketemu salesperson yang lain biasanya yang ditanyakan adalah eh gimana jualan lu gitu kan eh gimana hari ini eh gimana bulan ini target lu gitu dan Mbak Sintia kira-kira bisa nebak nggak yang biasanya dijawab jawaban umumnya apa? kira-kira jawabannya apa Mbak Sintia kira-kira? hmm barang-barang gue belum ke jual banyak nih belum ke jual banyak atau ah udah banyak orang yang suka barang-barang gue atau sudah capai target atau belum nah kalau ketika ditanya sudah capai target atau belum bulan ini gitu kira-kira jawabannya apa yang umum? yang umum? sudah atau belum? belum setelah belum alasannya kenapa biasanya yang terlintas? biasanya alasannya susah cari customer susah cari customer oke terus? terus barangnya emang nggak pasaran dan nggak umum orang suka? hmm barangnya nggak pasaran ya exactly kayak gitu biasanya ketika salesperson satu ketemu salesperson yang lain entah dimanapun ya di jalan atau mungkin di mall atau di tempat klien dan lain-lain mayoritas ketika-ketika sudah kita selesai nanya kabar gitu ya biasanya kita nanyain eh gimana jualan lu gitu gimana target lu dan mayoritas juga jawabannya adalah waduh lagi gimana ya susah gini-gini capai target belum capai gitu kan sesuatu yang susah banget sesuatu yang eh biasanya itu negatif masingnya negatif dan eh ya apa ya vibenya itu udah nggak enak gitu vibenya itu bukan sesuatu vibe yang fun yang happy gitu ya biasanya mayoritas ya saya bilang mayoritas nggak semua sales kayak gitu tapi terutama sales-sales yang baru-baru ya biasanya ketika mereka saling bertanya kabar ketika mereka ketemu itu vibenya biasanya sih begitu biasanya ya biasanya gitu dan yang dijadikan alasan adalah biasanya kondisi yang biasanya excuse kalau kita bahasanya kita sebut dalam sales itu bahasanya excuse excuse itu kayak apa ya excuse itu apa sih alasan kan alasan alasan atau kalau dibilang ya pembenaran gitu wah ini habis lebaran orang eh pada duitnya habis gitu kan perusahaan habis bayar THR dan lain-lain masih tahan pengadaan dan lain-lain gitu kan biasanya gitu biasanya kondisi-kondisi yang umum yang terjadi di 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 masa sekarang itu biasanya yang akan dijadikan alasan kenapa gak capai target biasanya sih gitu tapi bukannya alasannya itu selain dari kondisi ya dari personnya sendiri juga Pak Rupi ya karena biasanya yang yang dulu ya waktu saya masih jadi sales newbie gitu kan ketika saya bertemu sales yang lain di di lapangan gitu ketika kita pasti tanya eh gimana jualan lularis nggak capai target nggak biasanya yang dijadikan alasan adalah kondisi ya kondisi ya apalagi sekarang nih 2 tahun 3 tahun belakang ini kan trendnya covid gitu kan ah ya ya trendnya covid ekonomi lesu ada trend di dunia mau resesi gitu kan dijadikan alasan gitu ya 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 bener sih faktanya resesi bener ya cuman di Indonesia belum terlalu mungkin reksesinya nggak seperti di luar negeri tapi biasanya yang paling basic gitu ya biasanya basic itu dijadikan alasan excuse adalah kondisi gitu tapi emangnya emang iya Pak Rupi alasannya itu karena kondisi atau karena alasan lain nah ini yang yang sangat menarik itu disini Mbak Cynthia karena apa ya kalau kita bilang untuk mengidentifikasi itu simple sih kalau misalkan yang dijadikan alasan adalah situasi setelah covid gitu ya ada kondisi jadi bla 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 dan macam-macam ada resesi ada perang lah dimana-mana memang bener itu fakta apalagi sekarang mau menjelang-menjelang tahun politik gitu kan kita nggak bahas politik ya tapi kita membahas mengenai kondisi yang dijadikan alasan apakah bener bahwa memang karena kondisinya seperti itu dijadikan alasan sehingga jadi pembenaran itu kalau di tim internal di perusahaan kita bisa analisa ya biasanya dari track record track record ini artinya sales tersebut yang belum capai target sebelum sebelumnya apalagi jika memang dia sudah jadi sales lama ya sebelum pandemi sebelum covid kita bisa lihat track recordnya dari dulu sampai dari sebelum covid sampai dengan sekarang trendnya gimana di salesperson di personalnya gitu apakah dia orang yang setiap bulan sering capai target apakah dia orang yang antusias apakah dia salesperson yang tangguh tahan malah sebaliknya banting gigih gitu ya ilmunya cukup apa namanya nggak kenal menyerah gitu ya kerja keras kerja cerdas dan lain-lain gitu kita lihat dari personalnya itu karena kondisi bisa berubah tapi harusnya harusnya kemampuan kita juga menyesuaikan dong harusnya kita juga bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi gitu sih karena kalau kita lihat ya bener dari sisi yang lain banyak orang trend ekonomi turun tapi kan kita juga harus minimal ngikutin ya kalau dulu kita door to door sekarang kita sudah bisa pakai tiktok misalkan pakai medsos gitu ya pakai igreels misalkan bisa pakai YouTube gitu kan bisa pakai Zoom untuk presentasi gitu artinya kan kalau jaman pandemi semua pada nggak berani keluar rumah nggak mau ketemu gitu ya menghindari ketemuan sampai dengan sekarang pun beberapa perusahaan dan beberapa orang menerapkan hal yang seperti itu tapi kalau kita bisa berubah apa namanya beradaptasi dengan perubahan teknologi dengan kecanggihan teknologi kita kan masih bisa meraih minimal peluang dari medsos kita masih bisa kontak orang kita masih bisa presentasi kita masih bisa live ya kan kita masih bisa meng-create audience target market segmen sesuai dengan produk yang kita jual gitu sih iya betul karena denger-dengar yang sesuatu yang kekal dan akan terus ada itu ya perubahan ya Pak Rupiah jadi kita harus menyesuaikan diri kita sama keadaan sama keadaan sekitar jadi harusnya nggak ada alasan kondisi harusnya nggak ada alasan harusnya nggak ada alasan kondisi dong iya harusnya yang harus dilihat itu diri sendiri oh apakah aku kurang giat ya untuk menjual apakah aku kurang ide yang kreatif untuk menyampaikan ini ke orang lain seperti itu ya Pak Rupiah kita harus bisa menganalisa diri sendiri dulu ya kalau di tim penjualan mungkin kalau kita seorang manager atau seorang leader kita pastikan kita punya track record per masing-masing tim gitu artinya dari awalnya apakah memang sudah sering capai target kemudian adanya pandemi itu drop atau dari dulu itu nggak pernah capai target nah ini yang jadi permasalahan berarti kan bukan kondisinya gitu ya berarti orangnya emang begitu sebelum pandemi pun nggak capai target apalagi setelah pandemi gitu artinya kan yang perlu kita benahi yang kita cari akar permasalahannya itu bukan di kondisinya apa yang kurang dari kita apakah skill presentasi kita kurang atau apa namanya skill misalnya kayak apa namanya public speaking kita kurang atau presentasi kita kurang atau kita kurang pede atau kita baru ditolak 3 kali kita udah outta nyerang égal-ogahan gitu kan apakah memang kegigihan kita kurang skill kita kurang ilmu kita kurang itu yang perlu kita analisa gitu bukan pada kondisinya karena kondisi global itu nggak bisa kita kontrol Ya itu di luar kontrol kita. Betul, ketika hujan kan kita nggak bisa memberhentikan hujan gitu ya. Kita bukan yang pengendali hujan. Betul, kayak ini ya, siapa itu yang dari Caksel ini? Iya itu. Kita bukan pengendali hujan, tapi minimal kita bisa memprovide diri kita payung lah minimal, atau jas hujan gitu ya. Ketika kita mau keluar rumah, artinya di diri kita lah yang bisa kita kontrol gitu. Oke, so Pak, dari penjelasan tadi, kira-kira apa yang harus ditingkatkan pertama buat salesman di luar sana? Oke, ketika kita sudah berhasil ya, ketika kita sudah berhasil mengidentifikasi, bukan berhasil jualan ya. Ketika yang tadi dari awal adalah bagaimana kita mencari akar permasalahannya, kita nggak capai target gitu. Apakah permasalahan kita itu di mana gitu ya, ketika kita jadi salesperson dan kita nggak capai target. Faktor yang paling penting di sales itu ada tiga, jadi ada faktor A, S, sama K. A, S, K. A, S, K. Apa itu A? Yang pertama? Attitude. Attitude. Yang S itu skill. Skill. Yang ketiga knowledge. Knowledge. Oh, A, S, K. A, S, K. Attitude, skill, knowledge. Ya. Ya. Yang paling penting tentunya dari attitude, skill, dan knowledge itu adalah A-nya dulu. Oh, ini urut apa ya? Sesuai dengan huruf abjadnya. Bukan itu juga sih. Tapi yang paling penting adalah A dulu. Attitude. Attitude dulu. Attitude. Attitude itu apa sih? Kayak tadi itu dalam contoh, misalkan ini ketika kerja ke teman-teman ya. Eh, udah capai target belum? Aduh, kondisi susah gitu ya. Customer ghosting terus gitu ya. Di ghosting ke pacar, tapi sama customer. Di ghosting ke customer gitu ya. Itu kan attitude. Fightnya. Fightnya. Itu yang perlu kita perbaiki. Antusias dari dalam diri kita yang perlu kita perbaiki. Jadi harusnya kayak gimana nih? Misal saya tanya nih. Eh, gimana penjualan bulan ini? Pak Rupi. Wah, penjualan bulan ini masih on progress nih. Saya lagi banyak hot prospect. Meskipun sampai dengan sekarang belum deal, tapi saya masih upayakan nih. Si banyak hot prospect yang masih bisa kita olah gitu ya. Oh iya betul ya. Vibesnya jadi beda ya. Kalau tadi kan jadi negatif. Terus sekarang itu jadi kayak, oh positif. Ada progress nih. Ada harapan. Ada progress, ada harapan. Terus kemudian kita masih bisa mencari cara-cara lain ya. Untuk menemukan prospek. Dan saya pikir kita nggak harus menjawab sesuatu itu dengan artinya memang fakta. Tapi kita coba untuk merubah tata bahasa juga gitu. Karena tata bahasa yang kita keluarkan itu juga afirmasi. Betul. Itu juga mengeluarkan vibes ya. Kalau bahasa-bahasanya negatif gitu kan, akhirnya kan kita kebawa juga. Iya, iya sih. Iya betul. Betul ya. Kayak gitu sih. Oke itu attitude. Yang kedua skill Pak Rupi. Tentunya attitude sales yang bagus itu harus punya positive vibes ya. Tadi minimal. Positive vibes. Minimal ya. Minimal itu antusias. Antusias itu wajib. Yang kedua, attitude tadi itu tata bahasa. Apa sih namanya ya. Kayak pembalutan bahasa menyampaikan ke orang lain itu. Ya, menyampaikan bahasa dengan kata-kata yang positif. Itu yang sangat penting. Gitu. Artinya apa sih? Kita positif kepada semua orang yang kita temui. Kita berusaha untuk membuka pikiran kita. Kita berusaha untuk menerima peluang-peluang yang ada. Gitu. Oke oke. Itu merubah attitude. Merubah. Berusaha untuk membuka pemikiran, pola pikir. Gitu ya. Insya Allah dengan terapi-terapi kayak gitu biasanya positive vibe kita akan keluar. Gitu. Dan itu ketika kita sudah punya positive vibe yang bagus. Kata-kata yang enak, friendly gitu ya. Yang hangat. Yang apa namanya. Dengan orang itu cepat. Cepat apa ya. Terbawa. Cepat klik gitu kan. Cepat dapet kliknya gitu. Ketika kita sudah enak dengan orang. Mungkin sekarang dia nggak butuh. Tapi setiap orang adalah calon prospek potensial kita. Gitu. Mungkin nggak sekarang. Mungkin nggak sekarang. Tapi nanti. Tapi nanti. Dan orang ketika bertemu kita antusias. Ketika bertemu kita dengan vibe yang positif. Dia pasti ingat gitu. Oh Mbak Cynthia ya. Dulu saya pernah ikut tuh. Pernah ditawarin parfum misalkan gitu kan. Yang pertama tadi attitude ya Pak. Attitude. Yang kedua. Yang kedua skill. Yang kedua skill. Kalau skill itu wajib sih Mbak Iyah. Skill itu wajib. Karena salesperson harus menguasai skill mengenai produk-produk yang dijual. Itu wajib. Ya kita harus tahu nilai jual produk kita. Nilai tambah. Nilai lebih dari produk atau solusi yang kita tawarkan itu wajib. Kita kuasain. Jadi saya pikir kalau skill semua salesperson itu harusnya sudah auto gitu ya. Sudah auto learning lah. Auto learning dan auto hafal gitu harusnya. Ya produk-produk. Kayak misalkan Mbak Cynthia jalan-jalan lihat pameran otomotif gitu ya. Iya. Tiba-tiba tertarik. Wah ini kayaknya mobil terbaru nih. Begitu kita tanya ke salesnya. Saya pikir itu akan jadi satu standar gitu ya. Siapapun salesperson yang handle disitu akan standar. Menjelaskan fitur dan lain-lain itu harga dan lainnya itu standar. Tapi yang membedakan apa sih yang membedakan kira-kira. Apa tuh Pak yang membedakan antara sales satu dengan sales lainnya? Di A nya tadi. Ada sales yang mungkin bawaan sifat dasarnya orangnya datar gitu ya. Tapi ketika dia berperan jadi sales. Jadi ekspresif. Jadi ekspresif, hangat gitu ya. Jadi komunikasinya enak dengan salesperson yang lain yang mungkin nadanya datar. Ekspresinya formal gitu. Kira-kira Mbak Cynthia milih yang mana? Kalau mau beli kita. Sudah simp sih Pak. Malah ini datar saya kayak berasa ngomong sama patung. Itu berarti lebih ke arah emosional kan. Emosional akhirnya yang membentuk relationship. Ya kan. Orang akan lebih tertarik ketika bertemu dengan orang yang secara relationship itu lebih cepat akrab gitu kan. Lebih cepat. Ini kayaknya klik nih gitu kan. Udah sifat dasar manusia gitu kan. Udah sifat dasar. Ya udah sifat dasar. Ketika orang sudah percaya dengan anda, orang akan mendengarkan anda. Tapi ketika orang sudah punya sesuatu yang percaya dengan anda, yang trust dengan anda. Dia akan mengikuti apa yang anda sarankan. Jadi bukan di barangnya tapi di sayanya. Ketika orang seneng, itu biasanya kita akan mendengarkan. Tapi ketika orang percaya, itu akan meningkatkan satu step lagi. Dia akan mengikuti anda. Gitu. Itu kelebihannya disitu. Jadi untuk membentuk kepercayaan, ya kita harus bisa disenangi dulu. Harus bisa diterima dulu. Orang harus bisa seneng dengan kita dulu. Ini kayaknya nggak cuma di sales doang, tapi di semua bidang bisa kayaknya ya. Di semua bidang ya. Semua bidang bisa. Ini kayak gini nih. Bisa. Cuman memang lebih-lebih kan kalau yang sekarang kita bahas ini mengenai sales ya. Mengenai sales. Misalnya saya mau jual kasen nih. Tapi dari awal sudah Pak Ruki sudah percaya sama saya. Jadi saya mau jual kasen, saya mau jual bunga. Betul. Karena misalkan gini, Mbak Cynthia sudah pernah tawarin saya. Misalnya platform gitu ya. Kirim ke saya, oke. Saya komplain, Mbak Cynthia welcome. Barangnya saya kembalikan nggak sesuai pesanan Mbak Cynthia layani saya. Pesanan yang saya minta merek A, Mbak Cynthia kirim merek A. Dan itu original gitu ya. Tepat waktu, fast respon. Ketika malam-malam saya butuh urgen, Mbak Cynthia juga bantu saya. Kira-kira satu saat Mbak Cynthia nawarin saya produk lain. Saya mau apa nggak kira-kira. Mau lah pasti lah. Mau dong. Karena pelayanan saya sudah 100% nih. Iya kan. Itu. Sudah kejawab kan? Iya ya, kejawab ya. Kejawab. Sudah saya yang nanya loh tadi. Oke. Tadi yang pertama adalah attitude. Yang kedua adalah skill. Lalu yang ketiga adalah K, knowledge. Ketiga adalah knowledge. Knowledge itu artinya secara umum. Secara umum knowledge itu kan, apa ya. Kalau sering dibilang di bahasa-bahasa anak kekinian itu kayaknya kudet kayak gitu ya. Kudet. Gak tahu pengetahuan yang lain. Gak apa pengetahuan yang lain. Ketika eh, mungkin karena customer yang kita hadapi sekarang itu kan udah lebih beragam ya. Ada generasi Z, ada generasi milenial. Kadang-kadang ngobrolnya juga suka dengan istilah-istilah yang kekinian. Apa sih istilah kekinian tuh? Gak apa sih selainnya. Dan ketika kita gak bisa dalam satu posisi yang sama gitu kan. Karena kan tipe customer tuh banyak banget. Betul. Penekatannya juga beda-beda. Bahasanya yang dipakai beda-beda. Dan kita knowledge-nya harus dari generasi baby boomer sampai generasi set. Kita harus tahu tuh. Harus bisa menyaksikan. Maksudnya harus bisa secara umum kita tahu. Misalkan sekarang lagi tahun politik. Eh, si itu kok koalisi sama si ini ya. Berarti harus up to date gitu ya. Yes. Kalau kita gak nyambung kan. Prospek juga. Eh, ini nyambung gak sih? Kayaknya diajak ngobrol gini gak nyambung. Diajak ngobrol gini gak nyambung. Kayaknya gak ini deh. Iya. Oh gak. Gitu kan order kan gitu kan. Tapi ketika kita jadi temen ngobrol yang asik. Yang seru. Yang kita selalu bisa. Oh iya ini ya seru banget. Kita gak kudet gitu ya. Kita ngobrol politik bisa. Kita ngobrol hobi apapun. Oke. Kita bahas mengenai mungkin resesi ekonomi nyambung. Kita bahas mengenai mungkin tren-tren viral yang lagi hot. Juga oke nyambung seru gitu kan. Otomatis kan orang lebih trust gitu. Iya sih. Lebih seru nih. Lebih asik nih gitu kan. Lebih seru buat diajak ngobrol sih pak ya. Yes. Dari ngobrol 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 tawarin produk eh klik. Eh klik deal gitu kan. Gitu temen-temen caranya. Semudah itu jualan. Sebenernya semudah itu hanya mengandalkan tiga. poin ya pak ya. Tiga. Attitude, skill, dan knowledge. Yes. Tuh. Temen-temen catat di rumah. Jangan sampai dilewatin. Karena kalau kalian dilewatin itu sia-sia banget. Dan sayang banget. Doang. Yang tadi Pak Rupi jelasin. Nah Pak Rupi. So thank you so much. Hari ini udah ditemenin bareng. Buat ngebahas kenapa sales itu banyak yang gak capek target. Supaya temen-temen di rumah ini. Yang lagi nonton podcast Manggi University. Bisa tau nih. Harus kayak gimana. Harus meningkatkan apa. Sebagai seorang sales ya. Apalagi sekarang banyak nih. Pak Rupi. Yang memang basicnya bukan sales kayak saya. Tapi. Berusaha untuk. Jadi salesman atau salesgirl. Karena mereka. Punya usaha di rumahnya. Oke. Banyak yang. Jadi wirausahawan. Mendadak. Iya. Kayak tahu bulat ya. Iya. Dadakan. Dadakan. Jadi ini bisa banget buat kalian. Sinta ilmunya. Dan kalian partake di rumah. Correct. Dan nantikan video-video selanjutnya. Stay tune terus. Semangat pagi. Thank you Mbak Sinta. Thank you Semanggi. Salam sukses buat. Viewer Semanggi University.